oke teman-teman jumpa lagi di channel widi teknisi Oke teman-teman nah kali ini saya ada sebuah speaker multimedia Sony Gear dan nah ini dia speaker yang kecilnya nah ini seharusnya ada dua namun dibawa satu saja sama yang punya nah ini dia colokannya model USB dan ini kata yang punya speaker nya kerusakannya mati total dan nah kalau kita perhatikan pada bagian belakangnya ini ini pemasangannya terbalik teman-teman terlihat dari tulisannya nah ini sepertinya sudah pernah dibongkar nah ini bagian bawahnya nah ini jelas sekali untuk bagian belakang ini dipasang terbalik sepertinya ini sudah pernah dibongkar ya teman-teman dan ini adalah speaker outputnya kiri dan kanannya nah ini kata yang punya kerusakannya mati total Oke sekarang kita akan coba colokkan kabelnya kita akan pastikan seperti apa kerusakannya Oke sekarang saya akan colokkan dulu kabelnya oke sebentar coba nah ini dibelakangnya seperti ada switch on off nah ini kita on kan oke nah ini sudah on dan nah ini seharusnya sudah hidup ya teman-teman nah kelihatan dari lampu indikatornya juga mati nah ini seharusnya menyala oke teman-teman langsung saja ini saya akan bongkar dulu speakernya oke teman-teman nah ini speakernya sudah bisa dibuka dan nah jadi seperti ini dia dalemannya nah ini terpasangnya kebalik teman-teman oke nah ini kalau saya perhatikan sepintas di komponennya masih terlihat masih bagus ya teman-teman tidak ada komponen yang mencurigakan dan nah ini speakernya memang pernah dibuka namun di belum diapa-apakan jadi kelihatan seada masih ada sarang laba-labanya ya teman-teman jadi kayak belum di apa-apakan oke sebentar nah ini kelihatan sekali ada sarang laba-laba namun tidak kelihatan di kamera teman-teman oke teman-teman nah disini saya akan cek dulu apa yang menyebabkan speaker ini mati total oke teman-teman nah ini setelah saya lakukan pengecekan ternyata nah ini dia bengkeroknya ternyata ada dua buah dioda yang short oke sebentar coba saya akan tunjukkan nah itu dia diodanya nah ini diodanya sudah saya ganti teman-teman jadi dioda pada bagian kanan itu dua buah dioda pada bagian kanan itu short dan ini sudah saya ganti dan ini mirip seperti speaker multimedia yang dulu pernah saya perbaiki namun itu kerusakan hanya ada satu dioda oke nanti saya akan tambahkan deskripsinya di bawah ya teman-teman oke teman-teman sekarang kita akan colokkan kabelnya kita akan testing kembali oke sebentar nah itu teman-teman bisa lihat ini speaker-nya sudah hidup ya teman-teman lampu indikatornya sudah menyala oke sebentar coba saya akan tes pakai flash disk nah ini sudah mau hidup dan nah oke sebentar coba saya akan cari lagu-lagunya nah teman-teman bisa dengar ini speakernya sudah kembali normal ya teman-teman sudah bisa play musik oke sebentar coba saya akan pasang speaker yang kecil nah jadi speaker ini kerusakannya ada di diodanya saja ya teman-teman oke sekarang kita akan pasang speaker-nya nah ini ini baru terdengar dengan jelas suaranya oke teman-teman nah jadi seperti itu penyebab kerusakan speaker-nya jadi ada dua buah dioda yang serta dan ini mirip dengan speaker yang dulu pernah saya perbaiki namun kerusakannya hanya satu dioda nanti saya akan tambahkan di deskripsi ya teman-teman oke teman-teman nah ini speakernya sudah selesai diperbaiki tinggal ditutup dan dirapikan nah ini dia diodanya ini dioda IN4007 oke teman-teman nah coba saya akan testing untuk speaker yang satunya oke ini kita tinggal cabut konektornya dan kita akan pasang pada bagian bawahnya oke sebentar nah ini sudah ada suaranya nah ini mudah-mudahan lagu-lagunya tidak pernah oke teman-teman langsung saja lah ini saya akan tutup dan merapikan dulu speaker-nya dan nantinya kita akan testing kembali oke teman-teman nah ini speaker-nya sudah saya tutup dan rapikan nah jadi speaker ini sudah selesai diperbaiki oke sekarang kita akan testing kembali teman-teman oke kita akan colokkan dulu kabelnya oke oke sekarang kita akan start on nah ini sudah hidup ya teman-teman oke di sini saya akan testing dengan flash disk oke teman-teman nah ini speakernya sudah kembali hidup dengan normal oke teman-teman nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman nah bagi teman-teman yang belum subscribe jangan ragu untuk subscribe like share dan komen dan bagi yang sudah subscribe tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman oke teman-teman sekian video dari saya semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih